Audio Jumbo Sungguh harum daun pandan Buah kerumak dari Mekah Marhaban ya Ramadan Bulan suci yang penuh berkat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wadid Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajumain Amma ba'd Ujian dan sanjungan Hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat bertangkaikan salam Semoga tetap tercerah limpahkan kejunjunan alam Yang menjadi seri tauladan lil'alam Mimpin tercinta Habibi termulya Ya'ni Habibana Wa nabiyana Tanjung nabi Muhammad Salamu alihi wa sallam Hadirin rahimakumullah Berbicara mengenai ahlak Ahlak adalah yang menjadi tolak ukur Tinggi dan rendahnya harkat dan martabatnya manusia Muliak kalau dia memiliki ahlak yang murid Begitupun sebaliknya Kalau manusia memiliki bejat ahlaknya Pasti dia akan hina Wallahupun ilmunya tinggi Sebagaimana pepatah mengatakan Al-adabu fawkal ilmi Adab itu di atas ilmi Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus rasulnya untuk menyempurnakan ahlak Inna ma bu'istu liutami mama karimal ahlak Aku kata nabi Muhammad Diutus untuk menyempurnakan ahlak manusia Berdasarkan hadis ini Dapat dikatakan bahawasanya Misi kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Iaitu pembentukan dan perbaikan ahlak Kita selaku manusia pada umumnya Harus menjadikan Rasulullah itu Sebagai kesubatan hasanah Suri tauladan yang baik bagi kita Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu Suri tauladan yang baik bagimu Keteladanan Rasulullah pada saat ini Berbanding terbalik dengan keadaan ahlak pada zaman ini Realita yang terjadi pada saat ini Memperlihatkan banyaknya kemerosotan ahlak Khususnya di kalangan remaja Yang masih berstatus peserta didik Di antaranya seperti Tauran, miras, pergaulan bebas dan lain sebagainya Salah satu penyebab kerusakan ahlak ini Yaitu dengan pertumbuhan dan perkembangannya teknologi yang tidak terbendung Mereka bisa mengakses apapun yang mereka inginkan Secara bebas, tanpa batas dan pengawasan Khususnya media informasi Atau yang sering kita sebut media sosial Seperti halnya Facebook, Twitter, Instagram TikTok, Youtube dan lain sebagainya Dimana banyak oknum-oknum Yang menyebarkan postingan-postingan negatif Dan merusak ahlak manusia Maka dari itu sahabat Kalim Marilah kita membunahi diri kita Agar supaya kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Di yaumil akhir nanti Kewarung beli kelapa Kelapa muda segar rasanya Selamat berbuka puasa Dimanapun sahabat berada Wallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!